Halo teman-teman, ini bakal jadi konten pertama gue ya, katakanlah ini konten baru di channel ini, kita bakal bahas tentang sepak bola early life Jadi kedepannya mungkin beberapa kali gue akan coba sharing opini pendapat gue tentang pemberitaan sepak bola di dunia nyata, baik itu timnas ataupun klub ya Nah jadi ini memang gue terinspirasi dengan adanya pemberitaan ini, jadi sebenarnya gue selama ini memperhatikan banget sih ya, dinamika, permasalahan, ataupun perdebatan antara katanya pemain naturalisasi lah, naturalisasi versus lokal dan lain-lain Dan ini selalu membuat gue geram ketika membaca berita-berita seperti ini, yang mana selalu ada pengkotak-kontakan dan juga perbandingan antara full lokal, naturalisasi, keturunan, dan segala macam Yang mana setiap kali ada pembahasan ini selalu konotasinya mengarah ke hal-hal negatif Nah ini kebetulan, kebetulan ini yang men-trigger gue kali ini adalah pernyataan dari Bapak Fahri Hussaini ya Yang katanya dulu manajer timnas atau pelatih kepala timnas Indonesia U16 di sebelum masanya Sinteyong ya Kita baca beritanya disini teman-teman Ini dari akun Instagram Garuda Superior Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Garuda Superior disini Emangnya, kenapa coach? Oh iya kita bacakan dulu ya, apa statementnya seperti apa? Jadi kata gata Bapak ini Pesan Fahri Hussaini ke netizen terkait drama lokal Pride versus naturalisasi Ini ada cuplikan, ini potongan dari interview-nya dia ya Ketika diwawancari wartawan, ini dalam ajang Piala Dunia U17 Nah jadi udah jelas Dia bilang disini ya Tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi Disini udah jelas konteks dia menyebutkan naturalisasi ini merujuknya ke siapa? Bukan ke Mark Locke, terus Jordi dan lain-lain Tidak Disini jelas Kata naturalisasi ini atau statement yang keluar ini Muncul Triggernya adalah Ya Piala Dunia U17 ini Dengan adanya Kebetulan ada dua orang pemain Blasteran ya Blasteran yang memperkuat Timnas Indonesia U17 saat ini Jadi jelas Kata-kata naturalisasi ini merujuk ke Welbear Dan juga Amar Berkic Ya Jadi jelas Dia merujuknya ke siapa? Dan kenapa bisa keluar statement seperti ini? Ya Karena memang Di dua pertandingan Timnas Indonesia U17 kemarin Welbear Performanya cukup baik ya Kelihatan bermainnya tenang Dan Bisa dibilang Di atas rata-rata pemain Indonesia U17 lainnya Gitu Jadi Ya wajar dong ketika Supporter melihat ada Salah satu pemain yang Menonjol Ya kita Memberikan pujian atau apresiasi gitu Ini sebenarnya pada supporter sendiri Kebanyakan supporter ya Gak peduli Lu mau Keturunan Naturalisasi Asli orang Indonesia 100% Tanpa adanya Darah campuran Yang Kalau memang di atas lapangan Performanya baik Pasti akan dipuji Ya kan? Pasti akan diapresiasi Kebetulan aja Kemarin itu Si Siapa namanya? Si Welbear yang Permainannya menonjol Makanya Muncul statement Seperti yang dikatakan Bapak ini Nah sebelum gue lanjutin Opini gue lebih lanjut Kita bacakan dulu Poin-poin yang dituliskan Di caption Garuda Superior ini Emangnya kenapa coach? Bukankah layak Mereka mendapatkan dukungan Atau pujian dari kami Masyarakat Indonesia Justru pemain lokal lah Yang harus sadar diri Memperbaiki diri Tidak semua daidu Itu untuk Main di timnas Yang butuh bersaing Dengan ketat Dan sehat Mereka mendapatkan pujian Karena kualitas mereka Kemarin ada Enstatement lokal Fred Dan bagian dari pengamat Jangan-jangan ada Beberapa pengamat Yang tidak suka Atas kedatangan Pemen keturunan Bukankah mereka juga Memiliki kewajiban Membela timnas Indonesia Mimin Garuda Superior Sangat meyakini Jangan-jangan banyak Dari kaum lokal Fred Dan Bahkan beberapa pengamat Kemarin Yang tidak suka Akan kehadiran Pemain keturunan Yang semakin banyak Berdatangan saat ini Ya gitu Teman-teman Dari Dari Garuda Superior Gini ya Teman-teman ya Sebelum gue lanjutin lagi Opini gue Kita lihat Postingan dari Hantam Football Karena di Postingan ini Ada sebenarnya Kalimat yang terpotong ya Sebenarnya ada Lebih lengkap lagi nih Nah Ini kata Coach Fahri Ini sepak bola Ada 11 pemain Perlu hati-hati Siapa yang memulai Siapa yang memulai Menimbulkan perpecahan ini Saya tidak tahu Namun Ketika pujian berlebihan Kepada pemain naturalisasi Seolah-olah Keberhasilan tim Karena mereka Ia menganggap Peran para pemain lokal Di timnas Indonesia Seperti Skirido Nadeo Hingga Erlando Ari Tidak boleh dianggap Lebih kecil Ketimbang pemain naturalisasi Kita bacakan dulu Caption dari Hantam ya Respon Hantam Terhadap Statement dari Coach Fahri Di sini Siapa yang menimbulkan Perpecahan ini Kok tidak tahu Ini Tanda kutip ya tadi Itu kan kalimat Coach Fahri Terus Hantam Mengatakan Kok tidak tahu Sudah jelas Yang mulai ya Para lokal perat Anti naturalisasi Dan anti pemain keturunan Ini gue Setuju banget Sama Hantam Football Karena Ya gini Kita Yang Gue pribadi Gue personal Sangat mendukung Adanya Kedat Apa Sangat setuju Dengan kedatangan Pemain-pemain Keturunan Ataupun Baik itu keturunan Yang memang dia Punya Sejak awal Punya pas support Indonesia Ataupun keturunan Ataupun Yang bukan keturunan Tapi sudah berhak Untuk Memilih Indonesia ya Dengan cara Naturalisasi Gue sangat support Karena ini Tim nasional ya Teman-teman ya Ini tim nasional Gak peduli Lu mau Lu mau Dari cara apa Lu bisa dapetin Keluarga negara Indonesia Selama lu udah jadi Warga Indonesia Lu 100% Punya hak Yang sama dengan Pemain-pemain Yang Memang lahir besar Dan darahnya 100% Indonesia Sama Gak ada bedanya Ya Nah Disini Kos Fahri Malah bilang Malah bilang Siapa yang menimbul Perpecahan ini Hei Bapak Fahri Hussaini Anda Dulu-dulu Ya Barang pengamat Lokal Lokal Lainnya Itu Ini Peret Ya Bukan Pride Karena Lokal Pride Itu konotasi Lebih positif Berarti Orang-orang Yang bangga Dengan Dengan Lokal Dengan Tim nasnya Gitu Nah Ini Lokal Pride Ini Pelesetan Konotasi Lebih negatif Orang yang terlalu Mengelukan 100% Lokal 100% Lokal Yang mana itu Udah kuno Pemikiran Udah kuno Menurut gue Nah Ini Kos Fahri Apakah anda Lupa Anda itu Dulu Dengan Adanya Kedatangan Beberapa Pemain Yang katanya Naturalisasi Itu Anda termasuk Orang yang Panas Kan Kenapa Malah bertanya Seperti ini Sekarang Siapa yang Mau mulai Ya Anda dan Circle-circle Anda lah Yang memulai Awalnya Oke Sepak bola 11 Pemain Katanya Nah Itu tau Sepak bola 11 pemain Artinya Objektif Kata Hantam Kalau tim nas lagi Jelek Lagi egal Juara Jangan Salahin Pemain Naturalisasi Dan Keturunan Saja Jangan Jadikan Mereka Kambing Hitam Ini Bener Banget Karena Sering Tuh Kayak Apa Gunanya Naturalisasi Gak Bisa Mendongkrak Performa Timnas Mainnya Sama Sama Saja Tuh Dengan Dengan Pemain Kita Itu Kayak Pernah Ada Statement Dari Seorang Pengamat Yang Katanya Apa Si Jordi Masih Mending Hansa Muayama Gue Kayak Ngakak Banget Denger Statement Statement Tolol Seperti Jordi Amat Pengalaman Di Eropa Belasan Tahun Brother Jangan Lu Tanpa Mengkerdilkan Hansa Muayama Jangan Lu Bandingkan Dengan Pemain Yang Berkecimpung Dan Melasakan Kompetisi Di Liga Satu Saja Yang Mana Sadar diri Aja Liga Kita Kualitas Masih Seperti Apa Kalau Nggak ada Sintayong Yang Jadi Pelatih Timnas Mungkin Kualitas Pemain Liga Satu Kita Yang Dipanggil Timnas Bakal Gitu Gitu Aja Terus Ketiga Kita Lihat Fakta Lapangan Rizky Rido Erlendo Marcelino Asnawi Sampai Dimas Derajat Itu Tidak Kekurangan Apresiasi Dari Masyarakat Benar Dimas Derajat Bahkan Dieluk-elukan Bisa Menjadi Penerus Baru Sebagai Striker Tajamnya Indonesia Setelah Lama Banget Kita Tidak Menemukan Sosok Striker Penerus Yang Yang Bisa Seperti Bos Solosa Terus Bawang Pamukkas Udah Lama Bahkan Bahkan Di Jaman Era Awal Sinteyong Dulu Ada Siapa Si Dedik Terus Kus Hedia Ada Si Rafli Siapa Iya Rafli Itu Memang Gak 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 Bener-bener Jadi Andal Sinteyong Baru Setelah Di Mas Derajat Dipanggil Di Mas Derajat Setidaknya Performanya Lumayan Ya Lumayan Dan itu Kita sebagai supporter Sangat Mengapresiasi Sangat Mengapresiasi Di Mas Derajat Yang Hitungannya Pemain Pemain Lokal Jadi Apa Kurangnya Nah Justru Anda Yang Yang Tidak Objektif Coach Fahri Usaini Atau Bapak Fahri Usaini Nah Yang Paling Gak Setuju Ini Ini Juga Yang Katanya Kalau Kita Memuji Pemain Naturalisasi Pemain Pemain Lokal Ini Bisa Tersakiti Katanya Kenapa Tersakiti Kalau Misalnya Sesuai Performa Dia Bagus Ya Wajar 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 Aja Karena Kalian Lihat Kan Pasti Kalian Lihat Selama Di media Sosial Dalam Beberapa Hari Ini Yang Bermain Bagus Itu Yang Menonjol Kita Lihat Di Dua Pertandingan Itu Adalah Si Welbar Pertama Terus Kakak Kakak Karena Nyetak Dua Gol Di Dua Pertandingan Itu Kakak Sampai Sampai Orang Mujinya Itu Sampai Lebay Sampai Lebay Orang Muji Dia Padahal Konteks Tapi Under 17 Kurang Apalagi Pujian Orang Jadi Bukan Dilihat Dari Oh Karena Dia Pemain Naturalisasi Enggak Kalau Performa Bagus Arkan Kakak Pemain Lokal Asli Orang Indonesia 100% Tentara Cempuran Tetapkan Dipuji Jadi Gak Ada Tuh Apa Yang Diucapkan Coach Fahri Tidak Sesuai Dengan Fakta Lapangan Jadi Disini Banyak Statement Statement Yang Sebenarnya Keliru Dan Tidak Perlu Atau Sampah Yang Saya Bilang Statement Statement Dari Bapak Coach Bapak Fahri Huseini Itu Oh Ya Satu Lagi Anda Ketika Mengucapkan Naturalisasi Saya Sudah Tau Itu Merujuk Ke Siapa Ke Welber Sama Ke Amar Ya Anda Salah Besar Brother Bapak Welber Itu Bapaknya Dulu Main Di Indonesia Di Liga Kita Nikah Dengan Orang Indonesia Asli Bukan Orang Brazil Jadi Setengah Darah Dia Itu Adalah Darah Indonesia Dan Dia Masih Pegang Keluarga Negara Indonesia Juga Selama Di Brazil Ya Kalau Dia Nggak Pegang Warga Negara Indonesia Dia Nggak Bakal Bisa Main Dong Waktunya Mepet Bang Karena Dia Megang Paspor Indonesia Jadi Kenapa Anda Merujuknya Ke Dia Itu Dengan Sebutan Naturalisasi Ini Kalau Ada Yang Neti Ada Juga Neti Yang Bilang Oh Itu Merujuknya Ke Fomain Team Senior Mark Clock Atau Apa Gitu Enggak Brother Dilihat Dulu As Babul As Babul Apa Istilah As Babul Nuzul Pokoknya Dilihat Ini Konteksnya Dia Ngomong Kayak Gini Kenapa Apa Penyebab Penyebab Karena Itu Karena Di Tim Nes Adanya World 17 Ini Ada Pujian Ke Welber Yang Kata Dia Naturalisasi Tapi Bukan Naturalisasi Sebenarnya Statement Bodoh Ini Itu Padahal Kita Juga Muji Muji Kakak Juga Kan Para Supporter Gitu Kita Lihat Di Berita Tribun News Tribun News Harusnya Sama Beritanya Nah Ini Tetapi Pesan Saya Sekarang Jangan Memuji Naturalisasi Berlebihan Masih Statement Bodoh Seperti Tadi Sebenarnya Nah Itu Kita Ngomongin Ya Tadilah Tentang Statement Gue Tambahin Dikit Ya Menurut gue Sangat bodoh Kalau kita Mengkotak-kotakannya Dan Buat Lokal Pret Yang Tidak Setuju Dengan Pemain-pemain Diaspora Atau Keturunan Ini Timnas Indonesia Timnas Indonesia Tempat Orang-orang Yang Layak Yang Memiliki Darah Indonesia Dan Kodian Darah Indonesia Itu Layak Berada Di Sana Jadi Yang Terbaik Terbaik Dari Yang Terbaik Masa Bodoh Dengan Kalimat Tapi Pemain Talenta Lokal Kita Banyak Pemain Yang Berbakat Banyak Bakat Doang Kalau Nggak Diasa Dengan Adanya Fasilitas Dan Pelati Pelati Pelatihan Yang Yang Gak Gak Jadi Gak Akan Jadi Juga Bakat Terus Tapi Itu Mematikan Bakat Lokal Kita Untuk Menuju Timnas Itu Statement Bodoh Menurut Saya Buat Kalian-kalian Yang Masih Mengeluh-eluhkan Atau Anti Banget Dengan Pemain Keturunan Ini Timnas Bukan Sarangnya Untuk Ngasih Apa ya Kayak Nyumbangin slot Dengan dermawan Ke pemain-pemain Lokal kita Yang sebenarnya Tidak Pantas Dan masih kalah Kualitas Sedangkan Pemain Keturunan Tidak Kalau Anda Memang Memang Bagus Anda Pasti layak Rizky Rido Sudah Membuktikan Rizky Rido Sampai Sari Ini Diusianya 20 22 21 Atau 22 Rizky Rido Nah Membuktikan Main Di Liga 1 Tapi Dia Memang Memang Skill Dan Permainannya Sesuai Dengan Kebutuhan Pati Tetap Dipanggil Tetap Dipanggil Jadi Gini Teman-teman Kalau Anda Sadari Pemain Kita Itu Pemain Liga 1 Pemain Lokal Kita Kebanyakan Liga Lokal Lihat Aja Malas Pasti Malas Untuk Main Keluar Negeri Dan Kita Juga Tidak Boleh Menutup Mata Untuk Main Keluar Negeri Itu Sulit Teman-teman Tanpa Bantuan Agen Sulit Kan Trend Trend Bermain Di Luar Negeri Itu Kan Baru Ada Dalam 5 6 Tahun Terakhirlah Paling Egy yang Mau Mulai Yang Trend Trend Terbaru Ini Jadi Gue Juga Tahu Gue Paham Sulit Untuk Main Di Luar Cuman Ada Beberapa Kesempatan Pemain Namanya Lu Mau Di Awal Pasti Harus Ini Sabar Dulu Kayak Asnawi Jadi Kan Udah Kelihatan Tujuan Goals Bermainnya Kebanyakan Pemain lokal Kita Itu Sebatas Di Material Sebatas Di Material Dapat Dia Gaji Gede Di Liga Satu Itu Udah Cukup Ya Udah Kita Biarkan Saja Kalau Emang Pengen Seperti Itu Nah Khusus Untuk Pemain Tim Nas Ini Ya Difokuskanlah Untuk Tempat Tempat Pemain Yang Memang Bukan Mengejar Material Semata Tapi Juga Career Profesionalnya Yang Mana Ya Kebanyakan Yang Qualified Untuk Itu Ya Pemain-pemain Dia Sepora Kita Yang Bermain Di Luar Di Liga Yang Lebih Kompetitif Yang Level Lebih Tinggi Itu Jadi Gak Usah Disesalkan Adanya Oh Banyak Pemain Keturunan Nih Jadi Pemain Diga Satu Kita Sedikit Nanti Dipanggil Tim Nas Ya Emang Emang Itu Kan Yang Diinginkan Pemain-pemain Lokal Kita Hanya Sebatas Kepuasan Dia Berada Di Level Liga Lokal Aja Gitu Kita 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 Lihat Untuk Statement Lain Tadi Kita Lihat Statement Bodohnya Pak Fahri Usah Ini Sekarang Kita Lihat Beberapa Statement Lainnya Disini Katanya Fahri Usah Ini Minta Public Tidak Memuji Berlebihan Pemain Atus Indonesia Oh Bukan Yang Ini Yang Ini Bima Sakti Dirujak Netizen Fahri Usah Ini Pasang Badan Kita Lihat Apa Statement Bapak Ini Tim U17 Kita Sudah Bertanding Dua Kali Kita Sama Sama Tahu Hasilnya Dua Kali Draw Poin Dua Memasukkan Dua Gol Dan Kemasukan Dua Gol Ini Penampilan Apa Di Apresiasi Ini Gue Setuju Memang Benar Ya Banyak Netizen Yang Yang Apa Yang Mengkritik Pedas Gue Gue Pribadi Jujur Tidak Terlalu Puas Dengan Permainannya Walaupun Kita Mendapatkan Dua Poin Dari Dua Pertandingan Tapi Ya Banyak Juga Yang Terlalu Lebai Ngekritik Ya Lebai Bahkan Sampai Nyerang Personal Pemain Gitu Bocil Bocil Usia 16 17 Tahun Terlepas Dari Permainannya Yang Masih Busuk Kita Harus Apresiasi Kita Lihat Dari Proses Sama Dari Hasil Kalau Dari Proses Kita Kritik Karena Masih Jelek Tapi Kalau Dari Hasil Dua Poin Di Pela Dunia U17 Itu Udah Melebihi Dari Ekspektasi Orang Semulanya Yang Bahkan Mungkin Ada Beberapa Netizen Yang Kita Nggak Bakal Dapet Poin Sama Sekali Jadi Itu Patut Kita Apresiasi Kurang Lebih Seperti Itu Selain Kita Kritik Statement Bapak Ini Kita Harus Lihat Juga Ada Statement Dia Yang Sebenarnya Ada Sisi Positif Juga Walaupun Sebenarnya Memang Kalau Kita Lihat Sepertinya Persiapan Tim Nasun 16 Ini Yang Walaupun Sudah Berbulan Bulan Tapi Masih Belum Maksimal Dari Segi Fisik Paling Kelihatan Nah Itu Kelihatan Sinteyong Dulu Bilang Fisik Itu Utama Cuman Banyak Pengamat Pengamat Sama Pelatih Lokal Malah Mencemok Sinteyong Padahal Mau Sebagus Apa Skill Kalau Fisik Sudah Kedodoran Sudah Nggak Ada Kacau Main Oke Itu Ajalah Sudah 20 Menitan Juga Ternyata Videonya Panjang Juga Padahal Encananya Video Singkat Sih Ternyata Lumayan Lama Kalau Dah Bacot Seperti Ini Semoga Nanti Di Konten Berikutnya Gue Juga Bisa Sih Bikin Mengeluarkan Opini Untuk Sepak Bola Real Life Seperti Ini Karena Serius Juga Sih Gue Pengen Aja Mengeluarkan Opini Dan Unek Unek Gue Udah Sampai Ketemu Di Video Video Berikut Bye 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 Ternyata